Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Indah Samitri dari mahasiswa teknik kimia Universitas Riau. Di sini saya sebagai award program fast track student di chemical engineering department MCUT. Di sini saya akan mengaparkan, di sini saya akan melakukan service action untuk kegiatan ataupun program fast track di Minji University. Sebelumnya saya ingin memamparkan untuk apa itu program fast track 3 plus 2 itu sendiri. Di mana program ini merupakan bentuk kerjasama dari Universitas Riau dan Minji University. Di mana kami atau kita sebagai mahasiswa di semester 6-nya. Karena program ini akan dibuka untuk mahasiswa yang semester 6. Akan bisa melakukan atau menyelesaikan studi S1 dan S2 sekaligus. Sehingga kita bisa menyelesaikan S2 dalam waktu 5 tahun. Dan untuk pendaftaran dari program ini sendiri itu dibuka atau disediakan oleh WI Universitas Riau. Dalam program fast track ini itu ada dua program yang ditawarkan. Yakni selain sebagaimana untuk saat ini kami masih melakukan perkulian secara online. Dan untuk di Universitas Riau sendiri itu hanya dua fakultas yang ditawarkan untuk program fast track 3 plus 2. Yakni fakultas ekonomi dan juga fakultas teknik. Terkhusus teknik kimia. Di tampilan slide itu dapat dilihat itu patah kuliah yang ditawarkan dari Minji Universitas untuk program fast track itu sendiri. Di mana ini merupakan online close yang ditawarkan untuk semester ini. For information sendiri, saat ini kami telah menyalahani semester 2 di Minji Universitas. Dan untuk pengambilan dari mata kuliahnya sendiri. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa dari pihak Minji Universitas akan untuk rekan-rekan yang nantinya bergabung sebagai award fast track Minji Universitas. Itu akan dimasukkan ke dalam online yang di dalamnya berisi awardi-awardi fast track Minji Universitas. Dan di dalamnya tersebut juga ada kakanda-kakanda atau abang-abang yang akan membimbing kita dalam melaksanakan program ini sendiri. Nah, untuk pemilihan mata kuliahnya sendiri itu akan ditawarkan link yang dapat diakses di course MCUT. Nah, pada link tersebut kita bisa mengisi mata kuliah yang ingin kita ambil. Nah, biasanya uniknya lagi di Minji ini, mereka telah memaparkan pembelajaran yang akan dilakukan selama satu semester. Jadi, dari link tersebut kita bisa tahu apa aja materi yang bakal dipaparkan dan kita juga bisa prepare untuk materi yang akan kita pelajari. Mungkin untuk bukunya ataupun untuk jadwalnya, kita bisa tahu kapan uasnya dan sebagainya. Nah, untuk program selanjutnya yaitu Joint Supervisor, di mana Joint Supervisor ini merupakan kegiatan pembimbingan penelitian mahasiswa. Jadi, di program ini mahasiswa akan bekerja sama dengan mahasiswa fakultas, maksudnya Universitas Riau dan Minji University, bekerja sama dan melakukan bimbingan yang akan didampingi oleh dua FISOR yang berasal dari Mingjinya dan dari Universitas Riau, di mana dua FISOR tersebut memang yang memiliki yang sama-sama berada di jalur penelitian tersebut. Jadi, untuk saya sendiri itu, di mana penelitian saya mengenai material, teori 4A. Nah, untuk pembelajaran olehnya, saya paparkan di slide di mana untuk pada semester ini atau pada semester sebelumnya, maksud saya, itu terdapat tiga mata kuliah yang saya ambil. Salah satunya yang saya paparkan pada slide itu Transition Electronics Clause of Big Cross. Nah, pada pembelajarannya kami lakukan secara Teams, di mana proses pembelajarannya dilakukan selama tiga jam. Dan setiap 45 menitnya itu bakal ada education-nya. Jadi, mahasiswa akan dikasih waktu 15 menit untuk isyaraat. Dan menurut saya itu sangat bagus ya, karena dalam pembelajaran sendiri yang kita ada kejenuhan. Jadi, sangat bagus pembelajaran dari Mingjinya Universitas ini sendiri. Nah, selain, dan di slide selanjutnya itu ada spesial topik. Di pada perpulian ini itu menurut saya sangat menarik ya, karena pada spesial topik ini, mahasiswa itu akan dituntut untuk bisa menyampaikan atau berusaha melakukan presentasi mengenai topik yang sekiranya menarik menurut mahasiswa itu. Dan itu dilakukan memang dalam ranah yang seperti memang conference. Jadi, menurut saya, spesial topik ini sangat membantu mahasiswa, sama mahasiswa internasional untuk meningkatkan kemampuan Inggrisnya dan juga bagaimana melakukan konferensi. Nah, karena di sini kami masih online, jadi untuk kunjungan lab-nya sendiri, itu seperti yang dipaparkan oleh teman saya, itu dilakukan secara online. dan dari dosenya sendiri itu mereka memang benar-benar melakukan praktik yang benar-benar yang mudah dipahami oleh mahasiswa online dan juga untuk pemaparnya sendiri itu sangat unik gitu. Nah, untuk joint view professor sendiri itu biasanya akan dilakukan selama 12 pertemuan di mana pada setiap pertemuannya diharuskan mahasiswa untuk menyampaikan progres dari penelitian yang sedang dilakukannya. dan untuk jadwal dari kegiatan joint view professornya sendiri itu berasal dari diskusi antara mahasiswa dan juga advisor yang dari Ingki University dan juga advisor yang dari Universitas Viau. Nah, menurut saya joint super professor ini sangat bermanfaat ya karena dengan kegiatan ini saya pribadi itu bisa mendapatkan ilmu juga dari profesor saya yang di Minjil University. dan kebetulan profesor saya sendiri itu bidang dia itu lebih ke elektrokimia dan sedangkan saya itu lebih ke material gitu kan. dan banyak juga tambahan materi ataupun tambahan ilmu yang beliau sampaikan. Jadi, lebih tepatnya kami tuh kayak sharing ilmu gitu. Nah, di akhir dari joint super professor sendiri itu diadakan final presentation di mana kami pada seksi ini kami melakukan progress report dari hasil dari diskusi yang kami lakukan selama kami melakukan joint super professor ini sendiri. dan dari kegiatan ini juga saya sendiri itu tidak hanya mengenal dosen saya tapi juga asisten dosen saya dan menurut saya dengan joint super professor ini interaksi antara mahasiswa dan dosen juga lebih efisien karena kalau di kelas, karena kami masih online kalau di online cross itu kami masih ya dosennya menyampaikan materi dan kami sebagai yang di online menurut saya itu kurang efisien interaksinya jadi dengan joint super professor ini itu sangat terbantu dan juga menambahkan dan juga pembantu kami menambah relasi untuk ke minggi universitas realnya sendiri Mungkin sekian dari pembelaparan saya mengenai program FastDep di pusat itu sendiri Saya sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh